berhasil bukan sahabatku berhasil ya sudah jadi ya mbanking btn kita cara daftar mbanking btn lewat hp tanpa kebank ya jadi untuk sahabatku yang ingin mendaftar atau membuat mbanking melalui hp android sahabat kita tanpa kebank ataupun tanpa ktm ya langsung saja untuk langkah yang pertama sahabatku bisa buka saja di playstore sahabatku klikkan saja btn btn seperti ini nah sahabatku pilih saja namanya btn mobil ya silahkan di download dulu ya nanti akan saya ajarkan cara aktifasinya atau cara mendaftarnya tanpa ATM ataupun tanpa kebank ya terus kita keluar kalau sudah sahabatku download simak tutorial saya ini saya akan pilih sini sahabatku tinggal buka saja untuk aplikasi bank btn tersebut seperti ini ya kita klik lanjut terus kita klik terserah ya silahkan memberikan access untuk pasien tepden silahkan mau pengen ada notifikasi atau tidak ya kalau saya tidak kalau sahabatku memilih kasih notifikasi klik saja iya ya kalau saya tidak di sini ada tulisan aktifikat aktifasi dan pengaturan sahabatku klik saja aktifasi setelah muncul seperti ini sahabatku silahkan bisa dibaca dulu ya untuk peraturan dan ketentuan ya terus sahabatku klik saja setuju di sini silahkan kembali ke aplikasi btn mobil setelah Anda mengirim pesan sahabatku klik saja oke ya ini untuk mengirim pesan ya dicoba dulu sahabatku ya kalau tidak bisa usahakan di kartu sahabat ada pulsa minimal 100 rupiah yang penting tidak nulah sahabatku ya mungkin 99 rupiah bisa ya sahabatku klik saja oke nanti tampilannya akan seperti ini sahabatku kirim saja kita tunggu sampai terkirim ya untuk loadingnya supaya berhenti dulu nah ini sudah terkirim sahabatku kembali lagi back saja kembali sebawah klik ya posisi di sini sahabatku tunggu saja sebentar ini sangat mudah sekali sahabatku ya kita jadi saat membuat m banking itu tanpa perlu kebang sahabatnya tanpa perlu kebang ATM ini sungguh luar biasa sekali untuk pihak bank BPN ya Nah setelah seperti ini sahabatku silahkan masukkan password ya bebas ya minimal 8 huruf ya saya sarankan untuk membuat password supaya mudah sahabatku bisa kita ketikkan huruf dan angka terus kita ulangi lagi password kita yang paling atas ini juga 8 huruf sahabatku ya passwordnya sama seperti di atas ya huruf dan angka 8 sebenarnya 8 ya terus kita klik aktifasi di sini ini kita suruh memasukkan pin saat registrasi silahkan masukkan pin sahabat itu bebas ini maksudnya ini pin di ATM sahabat ya sahabatku saat mengambil uang di ATM btn itu pinnya apa masukkan di sini kita klik pin sesuai kartu ATM sahabat ya pinnya jangan asal-asalan ya kalau ini ya ini pin sesuai kartu ATM sahabat terus kita klik selesai oke kita klik aktifasi kita tunggu terus kita aktifasi btn mobil berhasil kita klik oke kita tunggu sahabat apakah berhasil nah ini sahabat berhasil bukan sahabatku berhasil ya sudah jadi ya mbanking btn kita ya sangat mudah sekali untuk sahabatku semoga membantu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati